Berapa informasi tentang pola hidup bersih dan juga sehat Selanjutnya itu cara mencuci tanah dengan baik dan benar Nah disini sama bapak-bapaknya kalau misalnya sebelum makan atau setelah ngapain gitu Sumpah cuci tanah biadarnya Nah nanti ada caranya Terus juga baiknya itu harus pakai sabun sama air yang bersih gitu Kenapa tujuannya kalau misalnya kita sebelum makan Atau misalnya sudah mengerjakan sesuatu Misalnya mengerjakan sesuatu kan itu kotor tangan kita Terus makan kumat-kumat yang ada di tangan Kan bakal masuk ke tubuh kita Itu harus cuci tangan Nah jadi gimana caranya Yang pertama itu kita cuci tangan pakai air Terus pakai sabun Ada caranya atau ada tekniknya namanya itu Tepung selaci pukun Caranya itu yang pertama Ikutin ya bapak-bapak Semangat Semangat ya Membilih Sudah nih Cuci tangannya pakai air Terus kasih sabun Tepung selaci puput Tepung selaci puput Tepung selaci puput Tepung selaci puput Tepung selaci pukun 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 selaci p Kepung, selaci, punggung. Kepung, selaci, punggung. Telapak tangan, satu, dua, tiga, empat. Punggung tangan, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Selaci, selasalah jari, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Kepung, kunci, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Putar, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Sudah, bilas pakai air. Jadi sebelum makan, sesudah makan, setelah buang air besar, buang air kecil, jangan lupa cuci tangannya. Tadi ingat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ramdan. A, A, Ramdan. A, Ramdan. A, Ramdan usia berapa, A? 24. A, udah lama kerja di sini? Sekitar disini, Ma, maju dua tahun. Oh iya. A, A, selama bekerja ada keluhan kesehatan nggak, A yang A rasanya? Ya ada, pegal-pegal, pepusing, kadang peluat juga ada Baik A, jadi disini saya akan memberitahukan beberapa hal mengenai dampak kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan A sekarang A berarti disini sebagai penjahit ya A Ya jadi ada memang dampak-dampak kesehatan yang bakal timbul saat A melakukan pekerjaan A ini Karena apa, ada beberapa faktor, yang pertama itu dari posisi A bekerja Yang kedua itu dari waktu A melakukan pekerjaannya, lama waktu A melakukan pekerjaan Dan yang ketiga itu atau yang terakhir, proses pekerjaan A ini kan A lakukan berulang-ulang setiap harinya Ya baik, jadi apa aja sih A yang dapat menyebabkan efek pada kesehatan A Yang pertama, dari posisi A saat bekerja, jadi kan saat A bekerja itu A agak condong ke depan ya, sehat menjahit Ya buku, nah itu tuh bisa menyebabkan otot-otot belakang A ini terganggu Jadi makanya tadi A bilang ada sakit ya kan, pegal-pegal Yang kedua itu saat A memegang mesin jahit, kan mesin jahitnya bergetar ya A, tangan A, A Lalu dilakukan dengan waktu yang lama, prosesnya berulang-ulang Ini juga bisa menyebabkan namanya CTSA penyakitnya, Arpal Tunnel Syndrome Jadi nanti emang efeknya itu, tangan A, A bisa jadi kesemutan Terus jadi, dan yang terakhir apa A? Jadi saat A, A melakukan pemotongan pada kain yang akan A jahit Ini kan biasanya suka ada debu-debu nih, ya kan A? Nah, itu kalau A, A hirup terus-menerus, tadi bisa efeknya itu ke saluran nafas Tadi gejalanya apa, seperti batuk-batuk, hilang, gitu kan Atau mungkin A, A nanti kurang terasa nyaman saat bernafas, gitu Nah, ada hal yang memang dapat mengurangi gejala-gejala tersebut Atau mencegah hal tersebut bisa terjadi Caranya apa? Yang pertama, dari posisi A, A duduknya Nah, sebenarnya bagusnya itu, nanti untuk kursinya harus ada sandarangnya, A Harus ada sandarang Lalu setelah itu, A, A kalau misalnya memang merasa sudah tidak nyaman nih Atau sudah, ah, nyari-ni ototnya, gitu A, A bisa istirahat sejenak Melakukan peregangan, A Jadi, A berdiri, jadi melakukan, gitu Ataupun, seperti dia Atau seperti ini, A Nah, kayak gini prosesnya Nah, A, jadi dia tidak kaku ototnya Kalau lama-kelamaan dipakai terus, kan jadi kaku Nah, terus, yang terakhir itu Untuk mencegah debu-debu terhirup sama A, A nih Dari kainnya A, A bisa memakai masker Kayak gitu Ya, terima kasih, A Atas waktunya, mudah-mudahan hal yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi A, A Sehat selalu, dan mudah-mudahan kerjaan A, A lancar terus Ya, terima kasih banyak, A Terima kasih, A